Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to sesi kedua. Where it is? Oke, ini dia. So, understanding definition. Tadi sudah kita bahas. Statement that explains the meaning of a word or phrase. Nah, ini perlu. Itu sebabnya ketika kalian menemukan sebuah kursa kata baru di sebuah teks, kita harus tahu dulu apa maksud atau arti dari kata tersebut. Pastikan pemahaman kita sama dengan yang ada di dalam teks. Kalau berbeda, nanti yang akan terjadi adalah salah paham. Salah paham itu akan berujung kepada misconception. So, we continue. Example of definition and sentence. Silahkan dibaca, Astri Nur Mariam. Example of definition and sentence. Lockdown is a term that is used oftentimes during the COVID-19 pandemic situation in the year of 2020. Oke, jadi kata lockdown. Ini kan sering kalian dengar nih, lockdown, lockdown. Sebelumnya nggak pernah ada kata lockdown ini di koran-koran. Sekarang karena ada COVID-19, semuanya lockdown-lockdown. Sampai tetangga saya pernah nanya, apa itu lockdown-lockdown? Jadi saya bilang, lockdown itu ibu dikurung dalam rumah, nggak boleh keluar. Itu bahasa orang sederhana. Tapi kalau bahasa mahasiswa, mahasiswa akademiknya, berarti seperti ini. Lockdown is a term. Jadi dia ternyata lockdown itu sebuah istilah atau term yang digunakan seringkali selama... ...situasi pandemi COVID-19 di tahun 2020 dan 2021. Sekarang si COVID-nya udah mulai melemah. Omikron yang mulai ini ya. Kan itulah. Oke, so this is the example of definition in sentence. Nah, contoh dalam kalimat. Nanti ketemu dalam teks nanti. So, we see the other example. Silahkan dibaca, Hajar Azza Afiqoh. Research is defined as the act of finding answers to inquiry through scientific investigation. Oke, thank you, Hajar. Nah, ini cara membacanya adalah define ya. Research is defined as the act of finding answers to inquiry. Jadi penelitian didefinisikan sebagai tindakan dalam mencari jawaban terhadap inquiry. Inquiry-nya kita rasa ingin tahu atau pengen ada jawaban dari sebuah pertanyaan. Through melalui investigasi ilmiah. Jadi investigasi ilmiah dilakukan secara scientific, secara akademik. Misalnya dalam mengenal seseorang, misalnya who is that person? Itu bukan menjadi persoalan. Itu kita harus berinteraksi dulu. Nah, ini panjang lagi penjelasannya. Apa itu investigation, apa itu scientific. Itu sebabnya kalau di Amerika itu, contohnya Federal Bureau of Investigation, itu kalau menyidik tersangka pelaku itu harus diteliti dulu sedemikian rupa. Jadi tidak boleh langsung baru satu dua bukti langsung tangkap waktu enggak bisa. Harus ada dasar-dasarnya ya. Nah, kemudian kita lihat berikutnya. Contoh yang ketiga silahkan baca siapa lagi ini. Yang tadi Suzya Uda, Ardike. Plagiarism means that someone claims other person's works as theirs. Oke, thank you. Ini plagiarism ini harus dihindari oleh mahasiswa. Yang dimaksud dengan plagiarism ini maksudnya adalah bahwa seseorang meng-claim. Ini kata claim yang akan kita pelajari hari ini. Claim other person's works as theirs. Jadi meng-claim atau mengaku karya atau hasil kerja orang lain sebagai karya mereka. Itu enggak boleh. Itu beda kalau menjiplak. Kalau menjiplak itu meniru, meniru, mengadaptasi. Tapi sumbernya harus tetap disebutkan. Tapi kalau plagiarism, contoh misalnya. Askiya Zahra membuat sebuah kue tart misalnya ke ulang tahun. Lalu dibawa oleh Suzya Nova misalnya ke sebuah acara ulang tahun misalnya. Lalu Suzya bilang ke teman-temannya, ini aku lo yang bikin misalnya. Nah itu plagiarism, enggak boleh. Terus Askiya muncul, dia kaget melihat fenomena seperti itu. Kok dia yang bikin, Suzya yang bilang dia yang buat-buat gitu. Nah itu enggak boleh. Jadi sama seperti nanti kalian membuat tugas kuliah, skripsi, apapun itu. It will be better if you do your assignments by yourself. That's sekalipun nilainya rendah, but at least that's what you do. Okay, that's your score. You have to be proud of that. Ketimbang kita mencuri. Punya karya orang. Ambil dari internet, copy, paste itu enggak boleh. That's completely wrong. Ini contoh definisi dari yang ada di dalam sebuah kalimat. Menggunakan kata is, is defined as, dan menggunakan kata means. Jadi kalau misalnya kalian membuat juga kosa kata yang ada definisinya, versikan sendiri boleh. Misalnya kata, apa misalnya, friendly misalnya. Friendly is, blah, 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 silakan. Atau misalnya kampung Kalawi is known as, dikenal sebagai, blah, 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 blah. Boleh silakan. So you can create your definition in sentence. Nah kalau di dalam teks, kita lihat ini contohnya. Contoh, contoh yang ada di dalam teks. Silakan baca yang belum. Nadia Uliya belum ya? Ya. Belum, sir. Oke, silakan. Students in Indonesia need to know about plagiarism. It is the act of stealing the works of others. In the academic setting of Indonesia, doing plagiarism is an offensive attitude, and it needs to be avoided. Plagiarism means that someone uses other person's work as theirs without permission. For example, students who copy past their assignment from internet without mentioning the source is also categorized as plagiarism. Therefore, Indonesian students have to complete their classroom assignment purely by themselves. Oke. Oke. Thank you. So that's the... Hold on. Where is that? Nah, jadi itulah yang konsep dari contoh definisi di dalam teks. Nah, jadi kalimat pertamanya. Nah, ketika nanti kalian membaca sebuah teks, ini kan satu paragraf ini. Dalam bahasa Inggris, satu paragraf ini memiliki satu topik. Ya, one topic sentence. So, jadi let me read you. Tadi sudah bagus, Nadia Ulfa. Pengucapannya bagus ya. Kenapa kalian saya suruh membaca, itu juga sekalian we practice reading aloud pronunciation. Kalau ada yang kurang pas, sekalian bisa saya perbaiki. So, let me read this text for you. Students in Indonesia need to know about plagiarism. Jadi ini pakai J. Plagiarism. It is the act of stealing the works of others. In the academic setting of Indonesia, doing plagiarism is an offensive attitude and it needs to be avoided. Plagiarism means that someone uses other person's works as theirs without permission. For example, students who copy past their assignments from internet without mentioning the source is also categorized as plagiarism. Therefore, Indonesian students have to complete their classroom assignments purely by themselves. Jadi di dalam bahasa Inggris, satu paragraf ini memiliki satu topik. Kalimat pertama ini disebut kalimat topik. Topik sentence. Semuanya tertulis. Kalau dia tersirat, itu dinamakan dengan ide pokok. Ide pokok atau bahasa Inggrisnya main idea. Mesti ingat itu pelajaran waktu SMA. Main idea. Kalau yang tertulis, itu disebut topik sentence. Setelahnya ini, ini disebut dengan details. Keterangan pelengkap. Jadi detail, dibuat lengkap. Nah, coba, siapa yang tahu mana kalimat yang berfungsi sebagai definisi di sini? Siapa yang tahu? Definisi. It is the edge of steering the worst of others. Oke, good. Kalimat kedua, ini adalah definisi. Jadi mendefinisikan, it ini refer ke mana? Plagiarism. Plagiarism. Nah, kata it ini berarti dalam bentuk pronoun. Jadi pronoun, pronoun yang pronya ke kata yang disebutkan sebelumnya, yaitu plagiarism. It is the edge of steering the worst of others. Nah, apakah ada kalimat lainnya yang definisi? Plagiarism means that someone will. Good. Good. Perfect. Ini juga kalimat definisi. Pakai kata kuncinya di sini. Kata kerja, yaitu berupa definition, definitive word. Yaitu means that. It means that. Nah, itu berarti definisi. Nah, ada lagi berikutnya? Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Contoh. Ya, bukan tidak ada lagi yang berfungsi sebagai definisi. Ini misalnya menggunakan kata for example, ini menandakan adanya contoh. Ini contoh. Jadi contoh itu mutlak harus ada di dalam sebuah teks. Karena mengambil sampel atau contoh dari luar dimasukkan ke dalam teks, dituliskan di situ. Ini dari definisi. Nah, sekarang kita lihat. Which sentences that show the statement of definition? Nah, jadi tadi kita sudah kita bahas. Berarti yang termasuk ke dalam definisi adalah kalimat kedua dan juga kalimat keempat. Selebihnya itu kalimat satu ini berfungsi sebagai topic sentence. Dan kalimat ketiga, kelima, dan keenam. Ini sebagai supporting details. Keterangan pelengkap dia. Sekarang kita masuk ke claim dan opini. Opini. Misalnya, wah rendang itu enak loh. Itu baru opini. Kenapa itu opini? Itu enggak fakta. Karena baru seseorang yang berbicara. Kalau satu orang berbicara berarti itu belum valid. Kecuali sudah diketahui orang banyak dan diterima ya. Nah, coba kita lihat. According to Cambridge Advanced Learner's Dictionary. Silahkan dibaca sama siapa lagi yang belum. Ah, yang laki-laki lagi. Ario Rinaldi. Silahkan. Claim is a statement that something is true or is a fact. I'll talk about people might to believe it. Opinion is a shock or belief about something or someone. Opinion is the shock or beliefs that a group of people have. Oke, thank you, Rio. So, menurut Kamus Cambridge, jadi kata claim ini statement dia. Ternyata dia adalah pernyataan that something is true, bahwa sesuatu itu benar atau sebuah fakta. Meskipun other people, orang-orang lainnya tidak begitu percaya. Itu adalah claim. Misalnya, seperti kalimat. Nah, ini. Saya pakai kacamata. I wear my eyeglasses. So, if I make a claim. Contohnya, wearing eyeglasses will make you look smart. Menggunakan kacamata membuatmu terlihat smart. Itu oke. Itu bisa jadi true or fact. Cuman, tidak semua orang yang percaya hal itu. Nah, jadi dia 50-50. Itu baru claim ya. Tapi kalau misalnya fire is hot, fire is hot, api itu panas. Itu adalah fakta. Siapapun akan bisa menyangkal. Itu yang disebut dengan fakta. Kemudian, opini adalah a thought or belief about something or someone. Jadi, opini itu pendapat, pemikiran atau kepercayaan tentang sesuatu atau seseorang. Itu opini. Nah, jadi kita seringkali dalam kehidupan sehari-hari suka mengeluarkan opini ya. Atau yang ketiga, opini is the thoughts or belief. Pemikiran. Jadi, ini banyak nih plural. Kalau ini singular ya. A thought or belief. Di sini the thoughts or beliefs. Kepercayaan atau pemikiran-pemikiran yang dimiliki oleh sekelompok orang dalam sebuah grup. Itu opini. Jadi, kalau opini harus didukung dengan fakta. Jadi, bedakan ya. Yang dimaksud dengan claim adalah pernyataan yang boleh jadi benar, tapi tidak semua orang yang meyakininya. Misalnya seperti kisah maling kundang. Anak durhaka. Mungkin bagi orang menangkabau itu true. It's a fact. Namun, ternyata bagi kultur yang lainnya, itu justru si ibunya nanti yang dipertanyakan. Jadi, beda-beda kultur ya. Beda-beda ini kontekstual. Nah, dari definisi ini kita lanjut lihat berikutnya adalah. Sementara menurut Oxford. Nah, silakan dibaca oleh siapa lagi yang belum? Mohd Afdol. Yes, sir. According to Oxford Advanced Liener's Victionary, claim is to state or declare that something is a fact or is the case, but not to prove this. Claim is a statement that something is true or a fact, especially one which others may not accept to or agree with. Opinion is a belief or judgment about somebody or something not necessarily based on fake or knowledge. Okay, thank you. Nah, kalau di sini menurut kamu, Oxford, claim, jadi yang dimaksud dengan claim adalah to state. Nah, ini ada kata kerja. To state or declare untuk menyatakan atau declare ini seperti memberikan kesaksian, to declare, bahwa sesuatu itu fakta atau apa adanya nyata, tapi tidak untuk membuktikannya. Itu claim, ya itu baru claim. Kemudian, claim, definisi claim berikutnya adalah a statement that something is true or a fact. Ya, jadi sesuatu itu benar atau fakta ya, tapi tidak semua orang yang menerima atau setuju dengan hal itu. Misalnya seperti statement begini. Women who want to get married need to be able to cook. Wanita yang mau menikah harus pandai memasak. Nah, itu baru claim. Ya, it's a claim. Karena tidak semua orang juga yang harus setuju. It's very, it depends on the situation and the context. Sementara kalau opini pendapat adalah a belief or judgment. Jadi, kepercayaan, kepercayaan di sini bukan kepercayaan seperti agama, kepercayaan. Enggak ya, jadi it's a broad term yang umum. Judgment tentang seseorang atau sesuatu tidak melulu berdasarkan fakta atau pengetahuan. Itu baru opini. Misalnya, kita baru kenal sama seseorang, lalu kita bilang, oh dia orangnya seperti itu. Itu baru opini. Belum ada fakta. Itu sebabnya kalau di dalam material hukum misalnya, dalam memberikan penilaian itu harus berdasarkan data dan fakta. Baru dia buat kesimpulan. Kalau tidak itu hanya sekedar opini. Opini itu bisa kita terima, bisa kita tolak. Dari sini kita lihat contoh claim yang ada di dalam teks. Silahkan dibaca siapa lagi yang belum. Agnes, Feby Loka sudah tadi? Belum, Sir. Oke, silahkan. Student in Indonesia need to know about plagiarism. Plagiarism. Buram di sini, Sir. Plagiarism. Plagiarism. Student in Indonesia need to know about plagiarism. It is the act of stealing. Buram. Tidak nampak. Tidak nampak. Oke. Apakah yang lainnya jelas kelihatan ini? Jelas, Sir. Oke, coba yang jelas siapa itu di situ. Sofia Zara, apakah jelas? Jelas, Sir. Oke, silahkan Sofia. Student in Indonesia need to know about plagiarism. It is the act of stealing the word of others. In the academic setting of Indonesia, doing plagiarism is an offensive attitude and it needs to be avoided. Plagiarism means that someone uses other person's word as there without permission. For example, student who copy-paste their assignment from internet without mentioning the search is also categorized as plagiarism. Therefore, Indonesian students have to complete their classroom assignment poorly by themselves. Oke, alright. Thank you. Sekarang kita lihat di dalam teks ini ya, dalam paragraf. Ini ada definisi dan juga ada claim. Dari arti claim tadi, kita bisa melihat bahwa... Sorry, ini sebelumnya... Nah, dari sini kita lihat ada yang termasuk ke dalam claim. According to you, which sentences that shows claim in this paragraph? Kedua, ketiga. So... Siapa yang tahu mana kalimat yang termasuk ke dalam claim, dalam teks ini? Kalau yang satu, apakah itu claim? Opinion. It's a claim. Bukan opini. It's a claim. Jadi bedanya tipis ya. Kalau opini itu pendapat, tapi tidak terkesan benar. Itu pendapat. Sementara kalau opini. Sementara kalau claim, dia bisa pendapat, tapi bisa benar. Dan bisa juga kita anggap tidak semua orang percaya hal itu. Itu claim. Kalimat pertama, kenapa saya bilang ini claim? Students in Indonesia need to know about plagiarism. Nah, jadi ini maknanya adalah pelajar di Indonesia perlu mengetahui tentang plagiarism. Pelajar di Indonesia. Nah, jadi why? Orang akan bertanya, why do they need to know about this? Nah, itu dia claim ya. Karena mungkin tidak semua orang juga yang tahu hal ini. It is the act of stealing the works of others. Ini definisi. Nah, ini juga claim. In the academic setting of Indonesia, doing plagiarism is an offensive attitude and it needs to be avoided. Jadi, dalam konteks setting akademik di Indonesia, melakukan tindak plagiasi adalah tindakan offensive. Offensive ini yang sangat mengganggu dan harus dihindari. It needs to be avoided. Nah, ini yang dimaksud dengan claim dalam teks. Selebihnya, definisi, ini contoh, dan ini kesimpulan. So, only two sentences that show claim. So, jadi ingat lagi, ketika Anda mendengar yang dimaksud dengan claim, berarti itu adalah statement yang tidak benar-benar 100% benar, tapi memang mengarah ke benar atau fakta. Sementara kalau opini, tidak mutlak langsung kita anggap itu fakta. Misalnya seperti orang India memasak dengan minyak panas, bisa mereka menggunakan tangannya untuk memasak. Nah, itu kan opini. Meskipun ada video viral seperti itu ya, dia ngambil daging ayam, langsung di minyak panas itu dia pakai tangannya. Itu kan baru satu-dua video. Itu opini. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. What a claim is. Nah, apa yang masuk dengan claim? Nah, silakan dibaca oleh Hajar Azah Afikoh. Claim is the main argument of an SI is probably the most important. Yang mana nih? Yang saya lihat ini ya, ketahuan nih. Namanya Hajar Azah Afikoh. Kok orangnya? Dua orang ya? Ada sama namanya? Oke, silakan. Claim is the main argument of an SI. It is probably the single most important part of an academic paper. The complexity, effectiveness, and quality of entire paper highest on the claim. If your claim is boring or obvious, the rest of the paper probably will be too. Oke. Alright, thank you. Nah, jadi claim di sini adalah bagian argumen penting dari sebuah SI. Nah, jadi claim ini single most important part of an academic paper. Jadi nanti kalau kalian menulis sebuah tugas akhir untuk mata kuliah reading, harus ada claim. Jika tidak, maka tulisan kalian akan dianggap sangat dull. Dull itu maksudnya tidak terlalu bagus. Kompleksitas, effectiveness, dan kualitas dari karya tulis, paper, bergantung kepada claim. Jika claim yang Anda punya itu membosankan atau sudah terlalu jelas, mungkin selebihnya dari karya tulis kalian akan membosankan juga. Jadi maksudnya buat claim yang baru, interesting, dan perlu di backup dengan details. That's going to be interesting. Itu yang dimaksud dengan claim. Oke. Sekarang kita lihat yang kedua. Silakan, Marhamah. I claim definisikan your paper's goals, direction, scope, and exigence, and is supported by evidence, quotation, argument, export opinion, statistic, and telling details. Oke. Thank you. Jadi claim itu mendefinisikan tujuan dari karya tulis, arahnya, scope, and exigence. Exigence ini masih bidang atau ranahnya. Dan didukung oleh bukti, evidence, quotations, kutipan-kutipan, argumentasi, pendapat pakar, statistik, dan menjelaskan tentang details. Nah, itu yang dimaksud dengan claim. Karena kalau tidak ada hal tersebut, maka claim kita akan terkesan hambar. Nah, kemudian claim juga harus argumentatif. Ketika Anda membuat sebuah claim, Anda berpendapat for a certain interpretation or understanding of your subject. Nah, jadi kita sedang berpendapat atau membuat ide dari interpretasi tertentu atau pemahaman tentang subjek Anda. Misalnya tentang hari raya kurban. Kalau dalam Indonesia, hari raya kurban bermakna sosial bagi umat muslim di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Jadi, itu dia argumentatif. Nanti bisa dibuktikan kenapa dia disebut sebagai bermakna kegiatan sosial. Karena pengorbanan, lalu dagingnya itu didistribusikan ke kaum duafa dan orang-orang yang berhak untuk mendapatkan daging kurban di sekitaran masjid misalnya. So, we will continue ke section 3. Zoom sudah, kasih waktu ini, time is limited. So, we will continue ke sesi ketiga. And I'll see you again di sesi ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.